Pemirsa mendapat laporan dari masyarakat Desa Panca Mulia bahwa jembatan yang dilalu lalang saat ini rusak di bagian tembok tiang penahan jembatan. Hal ini membuat masyarakat khawatir jika hujan dan air meluap, maka kerusakan semakin parah. Mendengar laporan tersebut, PJ Bupati Bahyuni tinca ulang. Mendapat keluhan dan laporan dari masyarakat bahwa jembatan yang dilalui masyarakat bertempat di Desa Panca Mulia temboknya rusak. Tidak menunggu waktu lama, usai menghadiri pengukuhan Lam Desa, Datuk Penghulu, Kepala Desa, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syah, bersama dengan Sekretaris Daerah Kebupati Moro Jambi, Budi Hartono, serta Kepala Dinas PUPR Moro Jambi, Ultaspi, dan Kepala OPD, serta Cabat dan Kepala Desa, langsung tinjau jembatan di Desa Panca Mulia ke Cabatan Sungai Gelak. Dalam peninjauan jembatan di Desa Panca Mulia, Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Delian Syah, sempat berbincang dengan Kepala Dinas PUPR Moro Jambi Gultasmi bahwa jembatan Desa Panca Mulia ini merupakan jembatan utama bagi masyarakat sekitar, karena memang digunakan untuk panen hasil pertanian dan penghubung beberapa desa. Jika rusak, maka ekonomi akan terhalang. Kondisi tembok jembatan sangat rusak, maka dalam waktu dekat ini harus diperbaiki. Jika tidak disegerakan, maka erosi tembok jembatan akan semakin parah. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.